Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jidah Channel Channel yang diisi tentang informasi dunia otomotif Kali ini kita akan membahas tentang Ciri-ciri atau tanda-tanda full pump mobil yang bermasalah Tanda atau ciri-ciri full pump mobil yang bermasalah Memang sulit dikenali Hal ini dikarenakan karena keberadaan full pump ini Tidak terhubung dengan indikator check engine yang ada di mobil Full pump ini termasuk komponen penting Yang berperan dalam membuah bahan bakar Dari tangki ke mesin Jika mengalami kerusakan Tentu saja mobil tak akan terasa nyaman ketika digenderai Semua lampu indikator yang ada di dashboard mobil Tak akan memperlihatkan tanda kerusakan Meski full pump mulai lemah Meski sulit diteteksi Namun bukan berarti tak bisa dikenali sepenuhnya Berikut ini kita bahas tentang beberapa tanda Full pump atau bensin yang berpisalah Yang pertama muncul bau bensin yang menyengat dari asam kenalpot Mobil yang mengalami permasalahan pada bagian full pump Seringkali mengeluarkan bau bensin Bau bensin yang menyengat dari asam kenalpotnya Muncul bau bensin tersebut karena efek dari proses pembakaran Yang kurang sempurna dari mesin Hal ini disebabkan karena ketidak sesuaian jumlah bahan bakar Yang disalurkan dengan waktu pembakarannya Ketidaksempurnaan proses pembakaran ini menyebabkan Uap gas bahan bakarnya ikut terbuang lewat exahos monifol Oleh karena itu Anda jangan abaikan bau bensin yang terlalu menyengat Yang bersamaan dengan asam kenalpot Kemudian yang kedua skering full pump gosong Skering full pump yang gosong juga menjadi salah satu tanda full pump mobil bermasalah Komponen ini sendiri berperan dalam melibatkan arus listrik Sehingga kinerja full pump tetap mumpuni Skering bisa gosong karena full pump tersumbat kotoran Sehingga kinerjanya akan lebih berat Jika terus dipaksakan Maka skering bukan hanya akan gosong Akan tetapi juga putus Maka dari itu pastikan Anda selalu mengecek kondisi skering full pump Skering full pump sendiri bisa Anda temukan di bawah kap mobil Tepatnya di samping aki Kemudian yang ketiga adalah mesin berbet Salah satu tanda full pump mobil bermasalah Yaitu mesin yang berbet Mesin mobil akan terasa kosong Karena tak mampu berakselerasi saat sedang menuju Meski pedal gas sudah dihijak Mesin yang berbet ini dikarenakan full pump tersumbat Dapat kotoran yang menyesal dari bahan bakar Hal ini seringkali disebabkan dari penggunaan bahan bakar yang kuat nasinya buruk Kemudian yang berikutnya mesin susah hidup Selain berbet Fungsi full pump yang bermasalah juga menyebabkan mobil susah hidup Ketika diparkir terlalu lama Hal ini dikarenakan bahan bakar yang harusnya siap Ternyata sudah tak tersedia di jalur full line Ada pun penyebabnya karena one-way valve Yang ada di dalam motor full pump tergancel kotoran sehingga tekanan Bahan bakarnya tak bisa bertahan di full line Sehingga bocor ke tangki lagi Bukan hanya karena kotoran Mesin mobil yang susah dinyalakan ini Juga disebabkan karena seprik yang lemah Bahan bakar yang terlambat masuk ke ruang bakar Menyebabkan mesin harus menunggu lebih lama Untuk bisa hidup ketika mobil disater Kemudian yang berikutnya adalah cek karburator Tanda full pump mobil bermasalah juga bisa diketahui dengan mengecek karburatornya Caranya cukup mudah Anda hanya perlu membuka karburator Setelah itu semprot dengan karburator cleaner Dengan begitu Anda bisa tahu apakah popa bensin masih menyalurkan bahan bakar atau tidak Full pump yang bermasalah bisa dideteksi dari mesin yang hidup sementara Setelah disemprot karburator cleaner Disebut sementara karena tak lama kemudian mesin akan mati Mesin bisa nyala sementara disebabkan karena karburator cleaner mengandung bensin Sedangkan mesin mati dalam waktu singkat karena ada aliran bahan bakar yang mampet Untuk memastikannya Anda bisa mengulangi cara ini hingga 3 kali Apabila kondisi masih sama maka bisa dimastikan bahwa full pump memang bermasalah Lain halnya jika mesin mobil bisa nyala sempurna dalam waktu yang lama Setelah disemprot karburator cleaner berarti ada faktor lain yang menyebabkan mobil mogok Ketika Anda mengalami tanda full pump mobil bermasalah Maka Anda harus segera mengatasinya dengan membawa ke bengkel terpercaya Setelah itu pastikan Anda ketahui Apa saja cara pencegahannya agar tak mengalami permasalahan yang sama Ada pun salah satu tip pencegahannya yaitu rutin menguras tanggi bahan bakar Mengetahui tanda full pump mobil bermasalah memang penting Guna menciptakan suasana berkendara yang aman, nyaman, dan menyenangkan Itulah sedikit tips, tanda-tanda atau ciri dari full pump yang bermasalah Jika informasi ini bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman Anda Dan terus dukung channel ini semoga semakin bermanfaat Dan jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya untuk berlangganan video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh